Peserta lomba tembak antar Angkatan Darat Negara-Negara ASEAN membawa 9 trofi, 31 medali emas, 10 perak dan 10 perunggu. Kontingen yang berjumlah 62 personel berhasil meraih prestasi juara umum setelah memperebutkan 3 trofi di kelas materi senapan, 2 trofi di kelas karaben, 2 trofi di pistol putra dan senapan otomatis, serta 1 trofi di pistol putri. Ajang yang digelar sejak 14 November lalu ini diikuti 10 negara ASEAN di antaranya Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, Brunei dan juga Timur Leste. Kami bersyukur kami kembali tanah air dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia di prestasi yang luar biasa untuk kami karena dengan 9 trofi ini, ini keempat trofi yang 9 dan ini rekor di emasnya 31 emas. Sebelumnya 9 trofi pernah jadi yaitu pada tahun 2006, 2011, 2015, dan sekarang 2017. Untuk prestasi yang luar biasa menurut saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.